Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa'ala umurudin ya waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajra'in Amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Dan tak lupa juga Kitab Salawat serta salam Kita panjarkan pada Nabi Besar kita Yang terhormat Para hadirin sekalian Sebelumnya saya ingin mempertahankan diri Nama saya Kamilah Nurna Ziyah Dari SMA yang satu Purwakarta Saya berterima kasih sekali Dan merasa bersyukur telah diberikan kesempatan Untuk mengikuti lomba ini Dan semoga apa yang saya sampaikan Bisa menjadi manfaat bagi kita semua Jadi berdirinya saya disini Saya akan menyampaikan Tentang menjadi generasi remaja cinta damai Jadi apa sih yang dimaksud dengan cinta damai itu Hidup dalam perdamaian itu Sangatlah indah Tidak ada kebencian Tidak ada permusuhan Dan juga tidak ada kekerasan Semuanya saling menghormati Dan saling menghargai Itulah yang ada di dalam kebudayaan Indonesia Dengan adanya kerukunan antarumat beragama Kerukunan itu bisa terwujud Jika perbedaan yang ada Dilihat sebagai anugerah Dan bukan dilihat sebagai perpecahan Dari sejak reman dulu Indonesia merupakan salah satu negara yang besar Dari keberagaman Dan di dalam keberagaman itu Ada sebuah perdamaian Sejak itu Bung Karno mempelopori gerakan non-blok Agar semua negara menganggap sama Tidak ada blok timur ataupun blok barat Gerakan ini digagas Karena adanya upaya dari Amerika Serikat dan Uni Soviet Yang mencoba untuk menguasai negara-negara yang berkembang Semangat Bung Karno ini pun Juga tertuang dalam konstitusi kita Yang turut aktif dalam menjaga dan menciptakan Dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia Karena itulah Para pendidik negeri ini Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Agar semua orang Dengan beraneka ragam suku dan belia itu Bisa hidup rukun dan saling berdampingan Lantas bagaimana kita bisa turut aktif Dalam menciptakan suasana damai Jadilah warga negara Indonesia yang sesungguhnya Amalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharan kita Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Cara tidak langsung kita juga mengamalkan nilai-nilai kebaikan Yang dianjurkan dalam agama Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 disebutkan Hai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam perdamaian secara keseruluhan Seorang muslim pun dianjurkan untuk berbuat baik Agar tercipta sebuah kondisi yang penuh dengan kedamaian Dan kita juga dianjurkan untuk saling mengenal Dan saling mengerti agar tidak ada perselesihan Berbaikilah kualitas bangsa Yang ditempuh terutama melalui pendidikan Pendidikan adalah proses yang panjang Yang tahan tintinya untuk mencapai satu tujuan Dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsekuensi baru Itulah makna pendidikan Sehingga suatu saat pendidikan itulah yang akan menemukan budaya Dengan manusia yang cerdas Selama manusia yang cerdas Maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya Barulah setelah itu Ia akan mampu menguasai sains dan teknologi Budaya baru itulah yang akan menjadi kontra budaya Yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat budaya alternatif Yang akan dipilih oleh bangsa ini Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik Keselesaikan masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul Dan menyusul persoalan yang Menyusul persoalan biaya mahalnya pendidikan Namun Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal Dibandingkan dengan bangsa yang lain Oleh karena itu Satu-satunya jalan Untuk mencerdaskan bangsa Adalah dengan meningkatkan pendidikan Demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas Dalam sistem pendidikan nasional Yang menyuruh dan terencana Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wabila itulah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!